Ini dapur saya. Ini tempat terigu, sagu, ini timbangan gitu ya. Ini emang untuk tempat mengumpulin tepung berarti ya Cia di sini? Oh, dari sini buat timbang kan. Terus ini mesin giling. Mesin giling untuk menggepengkan atau menggepengkan? Iya untuk proses, kalau enggak bisa kan dari di adon. Terus ada apa lagi nih Cia? Sama mesin ini potong mie. Diameternya. Ini. Jadi itu kuali pertama? Aku kecilin. Ini dua kuali, ini dari tahun berapa nih Cia? Dulu kan jualan rame banget, jadi pakai dua kuali. Belakangan mah, udah tinggal satu aja. Kersa, nih pengen melihat proses pembuatan mie yang viral banget pakai kayu ini ya Pak. Ini kayu kalau enggak salah kayu khusus ya Pak? Kayu dukuh ya, khusus kalau selain kayu ini. Udah pada enggak kuat, ya pada pecah. Tapi ini yang paling kuat. Udah lama banget ini dipakainya. Berarti harus dengan kekuatan yang besar dong Pak El. Iya, iya, betul. Boleh Pak mau melihat cara pembuatannya dengan ini? Iya. Ini ada lubang ya. Ini masuk ke sini. Ini? Oh, prosesnya begitu ini ya. Oh, lucu juga ya Pak ya. Yang pernah si papa cerita tuh, jadi dari umur 13 dia udah bantuin papanya pulang sekolah, bikin mie. Karena papa aku kebetulan anak laki-laki paling besar gitu. Jadi kan ya harus dibantu kali ya. Sampai terakhir tahun, papa kan lahir tahun 30. Tahun 2012 dia kena struk, dia kena struk, dia kena struk. Dua tahun, jadi udah nggak bisa apa-apa. Nah itulah dia berhenti beraktifitas. Bersama kali ya kekuatan. Mas... Ya... 에e...